Intro Menjadi kota yang banyak didatangi perantau, membuat Batam punya banyak budaya dan etnis. Begitu juga dengan keberagaman tempat ibadah dan destinasi wisata religi di Batam. Salah satunya yang cukup banyak ditemui adalah Vihara. Ada puluhan Vihara yang tersebar di seluruh kota Batam. Selain sebagai tempat ibadah, biasanya Vihara juga menjadi pusat pendidikan bagi agama Buddha. Intro Dari banyaknya Vihara yang ada, Vihara Budi Bakti merupakan yang tertua di kota Batam. Intro Dibangun sejak tahun 1970-an, Vihara ini diresmikan pada tahun 1986. Intro Vihara ini sering juga disebut Vihara Windsor karena letaknya yang berada di daerah Windsor, Nagoya, Batam. Intro Masyarakat Konghucu dan Buddha di Batam maupun turis dari Singapura, Malaysia, Thailand, Korea, dan Jepang sering datang bersembahyang serta meminta rezeki di Vihara ini. Intro Lenteng ini rame dikunjungi warga lokal maupun turis mancanegara. Intro Bicara tentang arsitektur, Vihara ini terdiri dari dua bangunan utama yakni lanteng bagian depan dan bangunan Vihara yang letaknya sedikit masuk ke dalam. Intro Bedanya, kelenteng digunakan untuk sembahyang umat Konghucu atau bisa juga penganut Tridharma, sedangkan Vihara adalah untuk orang Buddha. Intro Bangunan kelentengnya berwarna merah dengan interior khas Cina yang mendominasi. Intro Ada pun untuk gedung Viharanya tampak megah dengan cat berwarna putih. Intro Bangunannya yang didominasi warna merah itu terdiri dari beberapa bagian di mana setiap ruang persembahan terdapat dewa. Intro Di dinding depan bangunan utama terdapat lukisan serta relief dewa-dewa. Intro Di Vihara ini terdapat ruang utama sembahyang yang terdapat dewa-dewa di dalamnya. Intro Di dalam ruang sembahyang ini terdapat kitab-kitab agama Buddha. Intro Sementara itu di halaman samping masih di dalam komplek Vihara terdapat juga berbagai patung dewa. Intro Yang tak kalah indah terdapat taman yang cukup asri di depan bangunan Vihara lengkap dengan kolam ikan koi. Intro Di taman ini terdapat banyak patung seperti patung Buddha Maitreya, patung Dewi Kuan Im, dan masih banyak lagi. Ada pula berbagai patung seperti patung kapal hingga laksamana berkuda yang menggambarkan tentang cerita sejarah dan kebudayaan Cina. Intro Kelenteng tua ini merupakan pindahan dari sejodoh, dimana saat itu daerah tersebut ditata ulang areanya secara besar-besaran. Intro Selain sudah tua, kelenteng ini juga memiliki nilai sejarah tinggi. Intro Vihara dengan nama lengkap Vihara Budi Bakti Tua Pekong Bio ini diresmikan pada tahun 1986. Intro Vihara ini terletak di jalan pembangunan Lubuk Bajak, Kota Batam. Intro Kehebatan Tua Pekong tersebut mampu menjadi daya tarik mendatang khususnya bagi negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, bahkan hingga Korea dan Cina. Intro Untuk menjangkau Vihara tersebut, dari Bandara Hang Nadiem hanya dibutuhkan waktu sekitar 30 menit. Intro Posisinya yang di tengah kota menjadi pilihan utama bagi para turis untuk bersembahyang karena dekat dengan pusat perbelanjaan. Intro Di Vihara ini sering digelar event-event menarik saat Hari Raya Imlek, Cap Gome atau peringatan Hari Besar. Intro Bagaimana Traveler? Kapan ke Batam untuk berwisata religi? Kita tunggu ya! Intro Sampai disini perjalanan religi kami. Support kami di warna channel Indonesia KU TV dengan cara like, share, dan subscribe. Tunggu perjalanan kami selanjutnya ya Traveler. Salam sehat selalu. Let's explore Indonesia. Intro Terima kasih telah menonton!